Saya bermain ini sangat menarik. Kenapa? Ketika saya berpikir dan saya berpikir dan saya berpikir dan saya berpikir. Baby, you'll get sick of being a monster. Halo Dacindo Lovers, bertemu lagi dengan Mimin kali ini. Di pertemuan kali ini, Mimin akan membahas fakta-fakta menarik para pemain drama My Boss. Namun, sebelumnya, pastikan kalian jangan sampai lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi kalian dengan tekan tombol lonceng. Fakta menarik Chen Xing Su 1. Tempat Tanggal Lahir dan Profesi Chen Xing Su, seorang aktor pria yang lahir di Shenyang, Provinsi Liaoning pada tanggal 31 Maret tahun 1996. Ia adalah seorang aktor dari Tiongkok Daratan dan lulus dari Akademi Drama Pusat. 2. Sudah berkecimpung di industri hiburan sejak kecil Pada tahun 1999, Chen Xing Su ditemukan oleh pencari bakat saat bermain di kebun binatang dan memfilmkan serangkaian iklan. Pada tahun 2000, Chen Xing Su membintangi serial TV pertamanya, Appassionate Life, memainkan peran masa kecil Shi Hai. 3. Kehidupan Masa Remaja dan Sekolahnya Meskipun Chen Xing Su lahir di Shenyang, namun ibunya membawanya ke Beijing karena ibunya pergi ke Beijing untuk berbisnis dan mengizinkannya bersekolah di Sekolah Dasar Sekolah Eksperimental Bahasa Asing Distrik Haidian Beijing. Lalu dia bersekolah di Sekolah Menengah yang berafiliasi dengan Akademi Tari Beijing untuk Sekolah Menengah Pertama dan Atas. Pada tahun 2014, Chen Xing Su diterima di Akademi Drama Pusat dengan peringkat pertama di jurusan akting. 4. Aktivitas Amalnya Pada bulan Juli tahun 2021, sumbangan sebesar 200 ribu yuan diberikan untuk bencana hujan lebat di Henang. Dan juga saat gempa gansu, Chen Xing Su juga menyumbangkan 200 ribu yuan. 5. Memiliki temperamen dan akting yang baik Dilansir dari ulasan harian Guangming, dalam drama, Goodbye My Princess, Chen Xing Su memiliki citra yang bagus dan kemampuan akting yang luar biasa. Baik itu Gu Xiaowu yang jernih dan transparan atau Li Chengin yang licik, dia menampilkannya dengan sangat baik. Fakta menarik Zhang Ruonan 1. Tempat Tanggal Lahir dan Profesi Zhang Ruonan, lahir pada tanggal 14 November tahun 1996 di kota Yujing, kota Wenzhou, Provinsi Zijian. Dia adalah seorang aktris di Tiongkok Daratan dan lulus dari Universitas Science and Technology Electronic Hangzhou. 2. Kehidupan Masa Kecil dan Sekolahnya Zhang Ruonan lahir di kota Wenzhou, Provinsi Zijian. Karena orang tuanya berbisnis di Shijiazhuang, dia menyelesaikan sekolah dasar di Shijiazhuang. Namun pada tahun 2015, Zhang Ruonan kuliah di Hangzhou. 3. Ikut kontes kecantikan dan akhirnya menjadi model. Belakangan, seorang teman sekelasnya merekomendasikan dia untuk mengikuti kontes kecantikan kampus, jadi dia memposting di Weibo dengan foto dirinya, dan akhirnya dia masuk dalam daftar 30 besar kontes kecantikan kampus. Belakangan, seorang pengusaha mendekatinya dan memintanya menjadi model. Hang Ruonan mulai mengerjakan pekerjaan rumahnya, langkah pertama adalah memahami apa yang tersedia di toko, dan kemudian memutuskan untuk mencobanya. Shootingnya dilakukan di Beijing, dan ibunya menemaninya selama dua hari, menghasilkan uang pertama dalam hidupnya, 5.000 yuan. Kemudian, pekerjaan modeling terus berdatangan. 4. Awal debut aktingnya Pada tahun 2017, Hang Ruonan menerima pesan pribadi dari akun resmi Weibo tentang film anti kekerasan sekolah, Cry Me A.S.A.D. River, berharap untuk mengundangnya untuk membintangi film tersebut. Hang Ruonan telah berjuang secara psikologis, tetapi kru melihat bahwa dia tidak menjawab, dan menemukannya melalui teman-temannya, hingga akhirnya, Hang Ruonan berpartisipasi dalam film tersebut dan berperan sebagai Gusen Xiang, saudara kembar Gusen Xi. 5. Aktifitas sosialnya Pada Mei 2019, Hang Ruonan berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan, China Film Report, Youth Spring, Enter the Campus. Pergi ke China Agricultural University, mempelajari tentang upaya perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh guru dan siswa di sini, dan menganjurkan perlindungan lingkungan dengan teman sekelasnya. Pada bulan Juni, Hang Ruonan mendukung kegiatan kesejahteraan masyarakat, Yehu Bai Sing, menyerukan perhatian terhadap kesehatan pernapasan dan pasien pneumokoniosis. Fakta menarik Li Junxian 1. Tempat Tanggal Lahir dan Profesi Li Junxian yang bernama Asli Li Shen, lahir pada tanggal 31 Januari tahun 1990 di Harbin, Provinsi Heilongjiang. Dia adalah aktor film dan televisi di Tiongkok Daratan dan lulus dari Akademi Teater Shanghai. 2. Pernah magang di seni bela diri Opera Peking sebelumnya. Pada tahun 2005, Li Junxian bekerja sebagai magang seni bela diri Opera Peking di Teater Opera Peking Harbin selama 4 tahun, yang juga meletakkan dasar yang kuat baginya untuk syuting drama kostum di masa depan. 3. Kehidupan masa sekolahnya. Pada tahun 2009, ia diterima di Departemen Pertunjukan Akademi Teater Shanghai. Selama bersekolah, ia tidak hanya berpartisipasi dalam banyak drama panggung, tetapi juga berpartisipasi dalam pertunjukan dan pembuatan minidrama. Setelah lulus kuliah, ia aktif di panggung drama. 4. Pernah berakting di Jepang. Pada tahun 2014, Li Junxian berpartisipasi dalam loka karya akting Tadashi Suzuki di Toga, Jepang, dan memainkan peran pangeran dalam drama, Cinderella, yang disutradarai oleh Suzuki. Dalam kerjasamanya dengan Tuan Suzuki dan aktor Jepang lainnya, pemahaman Li Junxian tentang akting secara bertahap semakin dalam. Setelah kembali ke Tiongkok, ia membintangi banyak drama panggung lainnya. Fakta menarik Chen Xiaoyun 1. Tempat tanggal lahir dan profesi Chen Xiaoyun, sebelumnya dikenal sebagai Chen Yun, lahir pada tanggal 29 Juni 1989 di Provinsi Jilin, dia adalah seorang aktris film dan televisi di Tiongkok, Daratan. 2. Sangat menyukai Tari Balet Chen Xiaoyun lahir di Provinsi Jilin. Ketika dia berumur 10 tahun, dia pergi ke Beijing dan masuk ke sekolah menengah atas yang berafiliasi dengan Akademi Tari Beijing untuk belajar balet dan berlatih secara profesional selama 7 tahun. Pada usia 16 tahun, ia diterima di Balet Nasional Tiongkok dengan dasar balet yang kokoh, dan juga diterima di kelas sarjana Departemen Balet Akademi Tari Beijing. 3. Terpaksa merelakan impiannya Saat ia sedang berfokus belajar tari balet, namun kemudian, ia menderita serangan asma karena terlalu memaksakan diri saat menari balet, dan akhirnya merelakan mimpinya menjadi seorang balerina. Pada tahun 2006, Chen Xiaoyun diterima di Akademi Pusat Drama dengan peringkat pertama di jurusannya. 4. Aktifitas Sosialnya Pada tanggal 7 November 2022, Chen Xiaoyun dipekerjakan sebagai utusan kesejahteraan Masyarakat Perlindungan Kebakaran Beijing dan berpartisipasi dalam kegiatan 119 Bulan Kesadaran Perlindungan Kebakaran, melakukan pengalaman pemadaman kebakaran di Stasiun Penyelamatan Kebakaran Anjing Pencarian dan Penyelamatan, Stasiun Layanan Khusus Wangjing, Stasiun Layanan Khusus Kota Terlarang, dan Gedung Guomau, dan secara bersamaan mempopulerkan akal sehat keselamatan kebakaran dalam bentuk analisis. Kasus, simulasi skenario, tanya-jawab pengetahuan, dan interaksi online. 5. Memiliki ekspresi dan kemampuan akting yang baik Perbincangan penonton tentang tilan dalam drama, Novolan Pearl Eclipse, membuktikan profesionalisme dan plastisitas Chen Xiaoyun sebagai seorang aktor. Entah itu tangisan kekecewaan untuk orang yang disayanginya atau penghiburan lembut untuk disu, dialognya di bawah emosi yang berbeda memiliki kesan substitusi yang kuat dan membuat karakternya tampak lebih hidup dan tiga dimensi. Oke Bestie, itulah fakta-fakta menarik para pemain drama, My Boss. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!